Halo semua, perkenalkan nama saya adalah Liko Arve Anggarat dan dalam video ini saya akan menjelaskan bagaimana cara mencari refleksi dari sebuah titik terhadap garis Y sama dengan MX tambah C Garis Y sama dengan MX tambah C sendiri merupakan persamaan umum dari garis lurus dalam diagram Cartesius dimana M merupakan gradient dari garis tersebut dan C merupakan titik potong garis tersebut dengan sumbu Y untuk mengetahui cara mencari refleksi dari sebuah titik terhadap garis Y sama dengan MX tambah C kita harus memperwisalkan terlebih dahulu dua titik yaitu titik asal atau titik A yang ingin kita refleksikan yaitu titik P yang berada dalam koordinat X, Y serta juga hasil bayangan dari titik tersebut yang kita namakan titik P aksen yang memiliki koordinat X aksen, Y aksen lalu kita menghubungkan kedua titik tersebut sehingga menghasilkan sebuah garis PP aksen seperti yang kita ketahui garis PP aksen berpotongan di garis Y sama dengan MX tambah C dimana titik potong kedua garis tersebut merupakan titik tengah dari kedua titik P dan titik P aksen sehingga kita bisa memperwisalkan titik tersebut adalah titik Q yang memiliki koordinat X tambah X aksen per 2, Y tambah Y aksen per 2 selanjutnya kita mengetahui bahwa titik Q ada di garis Y sama dengan MX tambah C maka kita bisa memasukkan titik tersebut ke dalam persamaannya sehingga membentuk persamaan Y tambah Y aksen per 2 sama dengan M dalam kurung X tambah X aksen per 2 tambah C persamaan ini bisa kita sederhanakan menjadi Y tambah Y aksen sama dengan M dalam kurung X tambah X aksen tambah 2C persamaan ini akan kita simpan terlebih dahulu dan kita namakan persamaan 1 lalu kita juga mengetahui bahwa garis PP aksen tegak lurus dengan garis Y sama dengan MX tambah C sesuai dengan aturan dua garis yang tegak lurus maka gradien dari garis pertama dan kedua jika dikalikan akan menghasilkan min 1 lalu kita mencari terlebih dahulu gradien dari garis PP aksen dengan rumus umum gradien yaitu delta Y per delta X sehingga gradien dari PP aksen adalah Y aksen dikurangi Y per X aksen dikurangi X lalu kita masukkan gradien tersebut ke dalam rumus pertama sehingga menghasilkan M dikali Y aksen min Y per X aksen min X sama dengan min 1 persamaan ini bisa kita sederhanakan menjadi Y aksen min Y sama dengan min X aksen min X per M lalu disederhanakan kembali menjadi Y aksen sama dengan Y dikurangi X aksen min X per M sekarang kita telah memiliki dua buah persamaan yaitu Y tambah Y aksen sama dengan M dalam kurung X tambah X aksen tambah 2C serta juga Y aksen sama dengan Y dikurangi X aksen min X per M langkah berikutnya yang harus kita lakukan adalah mensubstitusikan tip persamaan dua ke dalam persamaan pertama maka akan dihasilkan Y ditambah Y dikurangi X aksen min X per M sama dengan M dalam kurung X tambah X aksen ditambah 2C lalu kita sederhanakan menjadi 2Y dikurangi X aksen min X per M sama dengan M dalam kurung X tambah X aksen tambah 2C sederhanakan lagi menjadi 2MY min X aksen tambah X sama dengan M kuadrat tambah M kuadrat X aksen tambah 2MC lalu kita pindahkan semua variable yang memiliki x aksen ke dalam satu ruas sehingga menghasilkan m² x aksen tambah x aksen sama dengan 2m y tambah x min m² x min 2m c lalu kita keluarkan x aksen sehingga membentuk x aksen dalam kurung m² tambah 1 sama dengan 2m dalam kurung y min c ditambah x dalam kurung 1 min m² lalu kita memindahkan m² tambah 1 ke ruas yang berada di sebelah kanan sehingga membentuk x aksen sama dengan x dalam kurung 1 min m² tambah 2m dalam kurung y min c per m² tambah 1 nah ini merupakan rumus untuk mencari koordinat titik x dari bayangan titik p selanjutnya kita ingin mencari rumus untuk mencari koordinat y dari titik p aksen caranya adalah dengan mensubstitusikan rumus x aksen ke dalam persamaan kedua maka dihasilkan y aksen sama dengan y dikurangin x dalam kurung 1 min m² tambah 2m dalam kurung y min c per m² tambah 1 dikurangi x per m kita sederhanakan terlebih dahulu persamaan ini sehingga membentuk y sama dengan y dalam kurung x dalam kurung 1 min m² tambah 2m dalam kurung y min c dikurangi x dalam kurung m² tambah 1 per m² tambah 1 per m sehingga membentuk y dikurangi x dalam kurung 1 min m² tambah 2m dalam kurung y min c dikurangi x dalam kurung m² tambah 1 per m dalam kurung m² tambah 1 nah lalu kita bisa menyederhanakan persamaan ini menjadi y aksen sama dengan y dikurangi 2m dalam kurung y min c dikurangi 2m² x per m dalam kurung m² tambah 1 lalu kita bisa mencoret variable m dalam pecahan tersebut sehingga membentuk y aksen sama dengan y dikurangi 2 dalam kurung y min c dikurangi 2m x per m² tambah 1 lalu kita sederhanakan menjadi m² y tambah y min 2y tambah 2c tambah 2m x per m² tambah 1 kita sederhanakan lagi sehingga mendapatkan y aksen sama dengan 2m x tambah y dalam kurung m² min 1 tambah 2c per m² plus 1 jadi ini adalah cara mencari koordinat titik y dari bayangan titik sebuah titik terhadap garis y sama dengan m x tambah c lalu kita dapat menyimpulkan bahwa rumus untuk mencari x aksen adalah x sama dengan 1 min m² tambah 2m dalam kurung y min c per m² tambah 1 dan rumus untuk mencari y aksen adalah 2m x tambah y dalam kurung m² min 1 tambah 2c per m² tambah 1 sekarang kita akan mengerjakan latihan soal terkait refleksi suatu titik terhadap garis y sama dengan m x tambah c soal pertama kita hari ini adalah tentukan refleksi titik a 2,1 terhadap garis y sama dengan 2x tambah 1 kita mengetahui dari y sama dengan 2x tambah 1 bahwa m sama dengan 2 dan c sama dengan 1 pertama kita mencari terlebih dahulu koordinat x dari bayangan titiknya dengan rumus x aksen sama dengan x dalam kurung 1 min m² ditambah 2m dalam kurung y min c per m² tambah 1 lalu kita masukkan semua informasi yang kita miliki sehingga mendapatkan x aksen sama dengan 2 dalam kurung 1 dikurangi 2 kuadrat ditambah 2 dikali 2 dalam kurung 1 dikurangi 1 per 2 kuadrat tambah 1 lalu kita sederhanakan menjadi 2 dalam kurung 1 dikurangi 4 ditambah 4 dalam kurung 0 per 4 tambah 1 sehingga kita dapatkan x aksennya sama dengan min 6 per 5 lalu kita cari koordinat dari y aksen dengan rumus 2mx tambah y dalam kurung m² min 1 tambah 2c per m² tambah 1 lalu kita masukkan semua informasi yang kita miliki sehingga kita mendapatkan y aksen sama dengan 2 dikali 2 dikali 2 ditambah 1 dalam kurung 2 kuadrat dikurangi 1 ditambah 2 dikali 1 per 2 kuadrat ditambah 1 kita sederhanakan menjadi y aksen sama dengan 8 dalam kurung 8 ditambah dalam kurung 4 min 1 ditambah 2 per 5 dan hasilnya adalah y aksen sama dengan 13 per 5 oleh karena itu kita telah mendapatkan koordinat dari bayangan titik A yang kita namakan A aksen yaitu min 6 per 5 koma 13 per 5 kita lanjut ke soal yang kedua yaitu tentukan refleksi titik B 3,2 terhadap garis Y sama dengan min 3X tambah 2 dari persamaan garis tersebut kita dapat mengetahui bahwa M sama dengan min 3 dan C sama dengan 2 lalu pertama kita mencari koordinat dari X aksen terlebih dahulu dengan rumus X dalam kurung 1 min M kuadrat tambah 2 M dalam kurungnya min C per M kuadrat tambah 1 lalu kita memasukkan semua informasi yang kita miliki sehingga X aksen menjadi 3 dikali dalam kurung 1 dikurangi dalam kurung min 3 kuadrat ditambah 2 dikali min 3 dikali 2 kurangi 2 per min 3 kuadrat ditambah 1 kita senderhanakan persamaan tersebut menjadi 3 dalam kurung 1 dikurangi 9 ditambah min 6 dikali 0 per 9 ditambah 1 sehingga hasil dari X aksen adalah min 24 per 10 atau disenderhanakan menjadi min 12 per 5 lalu selanjutnya kita akan mencari Y aksen dengan rumus 2 M X X tambah Y dalam kurung M kuadrat min 1 ditambah 2 C per M kuadrat ditambah 1 kita masukkan lagi informasi yang kita miliki sehingga Y aksen sama dengan 2 dikali min 3 dikali 3 ditambah 2 dalam kurung min 3 kuadrat dikurangi 1 ditambah 2 dikali 2 per min 3 kuadrat ditambah 1 lalu kita senderhanakan menjadi Y aksen sebenarnya min 18 ditambah 2 dalam kurung 9 dikurangi 1 ditambah 4 per 10 sehingga Y aksen menjadi 2 per 10 atau disenderhanakan menjadi 1 per 5 oleh karena itu hasil refleksi dari titik B terhadap garis Y sebenarnya min 3 X tambah 2 adalah min 12 per 5 koma 1 per 5 demikian video presentasi ini semoga video ini dapat bermanfaat untuk kita semua terima kasih